19 pekerja wanita sebuah pabrik pengepakan ikan di Tanjung Priok, Senin 19 Maret, mengalami keracunan. Diduga para korban menghirup gas yang bocor, karena sebelumnya mereka merasa mual dan pusing. Peristiwa yang menimpa belasan pekerja PT Dharma Persada itu terjadi di saat para korban baru saja memulai aktivitasnya, mengepakan ikan dan hasil laut lainnya. Satu persatu mereka pingsan sesaat setelah menghirup gas yang bercampur udara pendingin di gudang tempat mereka bekerja. Para korban tersebut langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Koja untuk menjalani perawatan. Banyaknya pasien membuat pihak rumah sakit terpaksa menggunakan kasur lipat untuk menampung para korban. Petugas medis langsung memasang selang infus kepada seluruh korban yang sudah lemas. Sementara itu, Tafta Jaini, koordinator karyawan, membantah peristiwa tersebut akibat kebocoran gas di perusahaan, namun karena para korban tidak sempat sarapan pagi. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim, Postkota TV, melaporkan.